selamat datang di channel www.news.co.id halo teman-teman, ketemu lagi di channel NewsCNC oke, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat file installer atau file setup.exe menggunakan microsoft visual studio dan pada hal ini, saya akan membuat dari visual basic project oke ada beberapa hal yang penting yang harus Anda bersiap sebelum membuat file installer Anda bisa bersiap eula.rtf, contohnya ini yang kita akan gunakan untuk installer nanti dan kedua, tentu saja icon dan jika Anda mempunyai database, Anda juga dapat menyediakan database Anda ini kita akan menggunakan eula, icon dan database dan proyek saya adalah news mp3 player di sini saya akan buka proyek saya, Anda dapat melihat ini program saya mudah, news mp3 player saya yang ingin untuk membuat file installer saya, jadi saya dapat menyediakan mp3 player saya atau news mp3 player di banyak aplikasi atau komputer lain oke, ini adalah program saya, tetapi ini masih dalam proyek visual basic dan kita akan membuat file installer file dengan lebih, oke mari kita mulai, sekarang saya akan membuat proyek saya, dan saya akan membuat proyek saya, dan saya akan membuat visual studio saya, kemudian mulai, Anda bisa membuat projek baru, sama dengan jika Anda membuat projek lain di Visual Studio, karena kita ingin membuat installer, bukan projek, kita ingin atau akan memilih tipe projek lain, Anda bisa pilih setup dan deployment di sini, dan kemudian karena ini adalah Visual Studio 2015, saya ingin atau akan menggunakan projek install seal limited edition, saya tidak tahu bagaimana mendapatkan install seal, Anda bisa mendapatkan software Flexera untuk gratis, tentu saja Anda harus meletakkan, ok, dan linknya biasanya send di email Anda dengan key, ok, saya akan membuat di desktop saya, set up news mp3 player, kemudian setelah memilih install seal, Anda juga bisa memilih kemudian saya ingin klik ok, tunggu, ok, setelah Anda membuat projek untuk file install, Anda akan melihat projek di sini, di Solution Explorer, kemudian klik ok, dan menambahkan projek di eksisting, karena projek kita di desktop yang saya akan menunjukkan, kita harus memilih, kita harus memilih .v-projek kita, jika G-Sharp adalah ekstension yang lain, tetapi dengan langkah yang sama atau metode yang sama, maksud saya, kemudian klik buka di sini, oke, setelah nus-nus mp3 player kita menambahkan di sini, kita akan klik informasi aplikasi, kemudian jika Anda memiliki kompani, Anda dapat menambahkan di sini, dan nus-nus mp3 player saya hanya ingin menggunakan nus-nus mp3 player seperti ini, dan versi ini adalah, contohnya 1.01, dan website saya adalah nus-nus.co.id, jika Anda harus menambahkan icon, karena kita memiliki icon di projek kita, kita bisa klik saja, jika Anda bersiap, itu sangat mudah, oke, kita ingin menambahkan, sedikit konfiguration di sini, dan kemudian Anda juga bisa klik di informasi generasi di sini, klik yes, oke, nus-nus mp3 player, database saya pikir tidak penting, karena kita menambahkan tulisan, dan untuk titik, contohnya, nus-nus mp3 player, dan subjek adalah nus-nus mp3 player, aldor.nc, keyword, Anda dapat menambahkan, nus-nus mp3 player installer, oke, contohnya, Anda dapat menghentikan administrator Anda, untuk komentar informasi informasi, oke, ini saya tidak akan berubah, dan untuk publisir, nus-nus mp3 player, untuk kontak, saya akan menambahkan ini, dan hanya menambahkan di sini, untuk komentar, dan untuk komentar, kita bisa melakukan ini, dan untuk komentar, oke, produk update url, Anda dapat melihat, contohnya, saya ingin menggunakan komentar, seperti ini, contohnya, dan untuk, di kontrol panel, akan menunjukkan, add atau remove program, komentar, ini adalah, contohnya, terima kasih, menggunakan aplikasi kami, ini adalah, contohnya, oke, saya ingin menggunakan, tab identifikasi software, kemudian, saya klik shift, dan kembali ke projek Anda, kemudian, Anda dapat, kemudian, kemudian, klik, di bawah di sini, dan, apakah aplikasi Anda, membutuhkan, sistem operasi yang spesifikasi, saya akan klik, ya, saya ingin, aplikasi saya, bermain di Windows XP, atau Windows Server, 2003, jadi, ini, saya cek, dan, untuk, membutuhkan, software, karena, saya menggunakan, .NET Framework, 4.5, saya cek, di sini, dan, klik next, ini, maksud saya, Anda dapat menambahkan, database Anda di sini, tapi, kita ingin, menambahkan, output projek, sebelum, memilih database, oke, ini, output primari, klik, ok, dan, menambahkan file, ini, untuk, database, yang saya hanya menunjukkan, kemudian, kita hanya, klik, next, di sini, dan, kemudian, new, untuk, program file folder, new.cnc, dan, kemudian, di sini, ini, dan, kemudian, create, shortcut desktop, Anda dapat cek, di sini, dan, rename, build, di sini, ke, program, new, mp3, player, di sini, oke, dan, klik next, oke, klik next, lagi, ini, untuk, EULA, oke, kita sudah siapkan di sini, jadi, kita hanya klik, add EULA, ini, menggunakan, read stack format, Anda dapat, melakukan dengan, Microsoft Word, tentu saja, dan, kemudian, Anda ingin, mempunyai penggunaan, dan, username, saya cek, dan, untuk, modifikan, ya, Anda ingin, memberi penggunaan, aplikasi Anda, apabila, installasi Anda, selesai, klik, yes, dan, kemudian, 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 klik, primary output, klik, open, dan, penting, lagi, adalah, jika Anda ingin, installasi Anda, hanya, menggunakan, .exe, atau, single installer, Anda harus, konfigurasi di sini, dan, kemudian, klik, configuration manager, dan, untuk CD room, Anda harus, klik, single image, jika Anda, let, CD room, your installer, akan, menggunakan, many file, jadi, simple, menggunakan, single image, dan, klik, klik, save, dan, untuk, terakhir, Anda bisa, build solution, dan, tunggu, oke, oke, kita mulakan, setelah, build, sudah selesai, Anda bisa, ke, desktop Anda, dan, kemudian, Anda bisa, juga, mengambil, file installer, atau, set up.exe, dan, kita ingin, mencoba, installer, nanti, oke, hanya, sampai, selesai, oke, tunggu, almost, 2 media table, sukses, oke, Anda bisa lihat di sini, guys, ini, sukses, untuk, sukses, dan, kemudian, kita ingin, close, go to, your project location, this is, our project, or, our, installer, in here, go to, your folder, and, then, folder, express, this is, single image, that, we just created, and, choose, this image, this one, this is, I mean, if you using, single image, this just, using, single installer, but, if you let the CD, or DVD room, in the previous, video, you will, create, more installer, or file in here, not, not, one like this, okay, I will copy into desktop, and try to, install, news mp3 player, using this installer, okay, you can, hover like this, you can see, news enc, haha, the version is, 1.10, okay, we want to try, to open, use mp3 player, and then click next, this is our EOLA guys, that, in our project, prepare in first, this is our EOLA, okay, this is, and then choose, accept agreement, and then click next, and for organization, for example, is news, incorporated like this, and then click next, click next again, and install, just wait, till finish the installer, okay, you can see here, almost done guys, okay, you can see, the shortcut is created, and we want to promise, launch the program, just check, and try to click finish, if your program is open, then you success, to create, or creating the installer file, okay, just wait, okay, because I ever, create playlist, this application, is remember, in my playlist, you can see here, we success, to creating, the, installer file, and then, we just click exit, and try to go to control panel, okay, okay, you can, you can go to programs, or, I mean, is, uninstall a program, and then, try to, open your, new, new mpg player, okay, you can see here, this is our new, or, new mpg player in here, then, we have success, this is, our command that, our created in the, project, so, with this single installer, you can share your program, without the user, have visual studio to open, okay, I think, enough for this tutorial, don't forget to subscribe, and, thanks for watching, bye-bye, and, bye-bye,